Raja Wali Emas, Jelib 32. Saudara Sinli si Tiau, bukan? Bagus, si yang bagus akan tetapi juga jarang ada. Membikin aku teringat akan burung Raja Wali Raksasa. Eh haha, Saudara Tiau Sinli, apakah kau pernah melihat seekor burung Raja Wali Emas Raksasa yang memakai kalung butiara? Wajah Sinli segera berubah. Jantungnya berdebar keras. Tadi ketika diperkenalkan, ia mendengar bahwa orang muda yang halus gerak gerik serta tutur sapanya ini bernama Kuakun Hong, putera ketua Hoa San Pai. Ini saja sudah membuat ia berdebar-debar karena Kuakun Hong yang berdiri di depannya ini adalah adik ibunya. Adik lain ibu, jadi adik tirinya, berarti Kuakun Hong ini adalah paman tirinya sendiri. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani memperkenalkan diri dengan sesungguhnya. Dia adalah anak Kuakun Hong dan kepergiannya ke Taesan mempunyai maksud menyereptan bengsan kehadapan ibunya. Orang-orang muda ini sedang menuju ke Taesan, agaknya mempunyai hubungan baik dan erat sekali dengan ketua Taesan Pai. Apabila ia mengaku dan menceritakan maksudnya, sudah tentu akan terjadi hal-hal yang tidak enak sekali. Oleh karena itu ia harus tetap memasukkan senya. Siapa kira di sini ia bertemu dengan paman tirinya, yang entah dengan kera bagaimana, agaknya mengetahui rahasianya. Bagaimana paman tirinya ini tahu tentang Kim Tiawetula? Sudah tentu saja ia mengenal Raja Wali Emas yang berkalung Butiara. Siapa tidak mengenal kalau kalung yang berada di leher burung itu adalah dia sendiri yang memasangnya? Mendengar ini, baik Hui Chu maupun Li Eng menjadi kaget dan heran, lalu memandang kepada Sin Li. Terutama sekali Li Eng. Sebagai seorang gadis yang cerdik sekali, ia pun dapat menghubung-hubungkan sesuatu. Kalau pernah melihat Kim Tiaw berkalung Butiara tentu pernah melihat, dia Li Eng memandang tajam. Mendengar ini Hui Chu mengeluarkan seruan tertahan. Benarkah dugaan Li Eng bahwa pemuda penolongnya dan yang sekaligus perampas hatinya ini ada hubungan dengan, dia yang dimaksudkan tentu kuahong? Adapun Sin Li ketika mendengar ucapan Kun Hang dan kemudian Li Eng, melihat pula pandang matuh Hui Chu dan yang lain-lain, berubah air mukanya. Tidak mengakui tentang Kim Tiaw bukanlah hal yang sukar baginya, akan tetapi bagaimana ia bisa tidak mengakui tentang ibunya sendiri? Ia menjadi gugup dan gelisah karena merasa rahasianya hampir terbongkar. Aku, aku, ah, tidak tahu siapa yang kalian maksudkan, setelah Nona Hui Chu bertemu dengan kalian, biarlah aku pergi setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan dia sudah melompat jauh sekali. Saudara Sin Li tak terasa lagi Hui Chu berseru memanggil dan lari mengejar, namun ia segera menahan kakinya dan mukanya berubah merah ketika teringat bahwa sikapnya ini benar-benar telah membuka perasaan hatinya, sedangkan di situ terdapat Kun Hang dan Li Eng. Dari jauh, lapat-lapat terdengar suara pemuda yang telah menjatuhkan hatinya itu, Nona Tio Hui Chu, selamat tinggal, kelak kita pasti akan saling bertemu kembali. Enci Hui Chu, jangan khawatir, aku yakin kau akan bertemu lagi dengan dia. Hem, dia baik sekali kepadamu, Cu Chi Chi, Li Eng lalu tertawa dan Hui Chu menjadi makin merah mukanya. Adi Eng, jangan kau main-main. Siapa main-main? Memang dia, eh haha, hebat sekali, bukan begitukah pendapatmu. Kau, nakal. Hui Chu maju sambil mengulur tangan hendak mencubit tipi Li Eng yang menggodanya. Li Eng mengelap dan menjerit-jerit. Eh haha, alh, jangan, uh haha, kenapa marah-marah? Lihat, tuh dia datang kembali. Seketika Hui Chu berhenti dan menengok ke arah perginya pemuda tadi. Ketika dia tidak melihat siapa-siapa, Hui Chu menjadi semakin jengah, maklum bahwa sekali lagi ia digoda oleh adik nisan yang natal itu. Sudahlah, jangan bergurau saja. Kita harus bersyukur bahwa akhirnya kita bertiga dapat berkumpul kembali dengan selamat. Sambil melanjutkan perjalanan, tiga orang muda ini lalu saling menuturkan pengalaman mereka masing-masing. Puncak Taesan yang sangat tinggi menjadi tempat tinggal Raja Pedang Tan Beng San dan istrinya Chiali Chu. Seperti telah kita ketahui dalam permulaan cerita Raja Wali Emas, Tan Beng San setelah mengalami banyak sekali derita hidup, dipermainkan oleh asmara yang membuatnya banyak mengalami pahit getir penghidupan, akhirnya berjodoh dengan licu dan hidup sebagai suami istri yang penuh kebahagiaan di Taesan ini. Tentu saja, sebagai sepasang pendekar yang berjiwa gagah, mereka tidak dapat terus-menerus menyembunyikan diri di tempat sunyi ini. Kadang-kadang mereka bersama-sama atau Tan Beng San seorang diri, turun gunung untuk menjalankan tugas sebagai seorang pendekar pembasmi kejahatan serta penegak kebenaran dan keadilan, sehingga nama sepasang pendekar itu makin terkenal di seluruh dunia. Tan Beng San adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bewaris dari ilmu silat imb yang sinhoat. Adapun istrinya licu, adalah putri tunggal butek kiamong kia huigan. Dengan keadaan demikian, tentu saja sepasang suami istri ini mempunyai cita-cita untuk mengembangkan kepandayan mereka, membentuk sebuah partai perselatan di Taesan yang akan menyebar luaskan ilmu dari mereka dan dijadikan sebagai modal untuk membantu usaha pembasmian kejahatan di dunia ini. Cita-cita inilah yang membuat mereka akhirnya sepakat untuk mendirikan partai perselatan Taesan Pai. Mereka lalu memilih orang-orang atau lebih tepat anak-anak yang berbakat, diambil dari dusun-dusun dan dipilih anak-anak yang telantar untuk dididik dan dijadikan murid mereka. Kebahagiaan hidup mereka terasa meningkat ketika setahun kemudian terlahir seorang anak perempuan yang mereka beri namatan Cui Bi. Tentu saja anak kesayangannya ini mendapat gemblengan dari kedua orang tuanya sehingga sesudah berusia 17 tahun, Cui Bi menjadi seorang gadis yang selain cantik jelita, juga berkepandayan tinggi. Namun, sebagai anak tunggal, Cui Bi amat manja. Darah ayah bundanya, darah ksataya, mengalir dalam tubuhnya dan semenjak berusia 15 tahun tanpa dapat ditahan lagi oleh kedua orang tuanya, anak ini kadang-kadang melakukan perantauan seorang diri dan melakukan perbuatan-perbuatan gagah berani yang menggemparkan dunia Kang O. Dalam setiap perjalanan ia selalu berpakaian sebagai laki-laki. Hal ini adalah nasihat dari ayahnya yang maklum bahwa betapapun tingginya kepandayan putrinya, namun dalam pakaian laki-laki Cui Bi akan dapat melakukan perjalanan lebih leluasa daripada sebagai seorang gadis cantik dan muda. Semestinya Tan Beng San serta istrinya akan merasa sangat bahagia setelah mereka mendapatkan murid-murid yang cukup banyak untuk dapat dijadikan anggota Tai San Pai yang akan mereka resmikan pendiriannya. Akan tetapi, sebagaimana lajinnya kehidupan manusia di dunia ini selalu tidak mungkin sempurna, tidak ada kebahagiaan sempurna selama manusia masih hidup, pasti ada saja gangguan. Hal yang sangat menggelisahkan hati dua orang gagah ini adalah sikap Cui Bi dalam hal perjodohan. Telah banyak sekali datang pinangan-pinangan, baik dari putera orang-orang berpangkat, putera tokoh-tokoh kenamaan di dunia Kang O, atau pendekar-pendekar muda yang sepak terjangnya benar-benar mengagumkan. Akan tetapi semua pinangan itu selalu ditolak mentah-mentah oleh Cui Bi, sampai akhirnya datang pinangan dari ketua Kun Lun Pai yang menjadi sahabat baik dari Tan Beng San sendiri. Pembaca kiranya masih ingat kepada Bun Lim KWI, pendekar Kun Lun Pai yang terjodoh dengan Tioeng Putri Tokoh Pek Lian Pai dan murid Tai Lek Sin SWI Lek Hosiang. Setelah ketua Kun Lun Pai yang sudah tua meninggal dunia, Bun Lim KWI diangkat menjadi ketua baru dari Kun Lun Pai. Bun Pai Chu ini mempunyai seorang putera tunggal dan diberi nama Bun Wan. Bun Wan seorang pemuda yang ganteng dan gagah, bertubuh tinggi besar dan berwatak jujur, ilmu silatnya pun amat tinggi. Ketika dalam perantauan, Tan Beng San dan istrinya pernah singgah di Kun Lun dan pernah melihat Bun Wan ini yang mendatangkan kesan baik dalam hati mereka. Oleh karena itulah, ketika datang lamaran dari Kun Lun, serta mertatan Beng San dan istrinya setuju karena dalam pandangan mereka, sudah patut sekali kalau putri mereka menjadi istri pemuda Bun Wan itu. Bun Wan tampan dan gagah, keturunan orang-orang gagah, putera ketua Kun Lun Pai yang besar dan terkenal, mau apa lagi? Sukar kiranya mencari mantu yang lebih Bun Wan ini. Maka, setelah bersepakat, suami istri Taesan ini menerima pinangan itu, tanpa pernah bertanya lagi kepada Chu Wibi karena gadis ini sedang merantau. Bun Lin KWI yang datang sendiri ke Taesan menjadi girang dan amat berterima kasih, lalu kembali ke Kun Lun Pai setelah mendapat keterangan dari suami istri Taesan bahwa persoalan itu selanjutnya akan ditentukan hari pernikahannya sehabis peresmian pendirian Taesan Pai. Akan tetapi alangkah mengkal dan duka hati suami istri ini ketika Chu Wibi datang dan diberitahu tentang ikatan jodoh ini. Gadis itu marah-marah, bahkan pada malam harinya lari pergi dari Taesan tanpa memberitahukan ayah bundanya. Hem, anak itu terlalu manja bengsan membanting kaki dan mendongkol sekali. Kali ini ia mau tidak mau harus menurut kehendak kita. Aku akan menyusul dan mencarinya. Licu memegang tangan suaminya. Jangan terburu nafsu. Ingatlah bahwa Chu Wibi baru berusia 17, mungkin perkawinan merupakan hal asing yang menakutkan hatinya. Tidak perlu disusul dan dipaksa, jangan-jangan ia akan semakin keras kepala dan nekat menolak. Tunggulah, aku yakin sekali tidak akan pulang menjelang pendirian Taesan Pai dan perlahan-lahan nanti kita bujuk. Serahkan saja kepadaku untuk membujuknya. Bengsan mengerutkan keningnya. Ahaha, kau selalu memanjakan dia, maka sekarang dia begitu keras kepala, selalu hendak membantah kehendak orang tua. Suamiku, bagaimana takkan begitu jadinya kalau biji itu merasa bahwa dia adalah anak tunggal kesayangan kita? Aku memang bersalah, ia menundukkan mukanya. Aku terlalu memanjakan dia. Tapi, tapi kiraku kalau adiknya ini sudah terlahir, dia tidak akan begitu manja lagi, licu merabat perutnya yang sudah mengandung 4 bulan lebih itu. Bengsan berubah mukanya. Cepat ia memegang kedua tangan istrinya dan dibawanya ke muka, diciuminya. Ahaha, maafkan aku. Licu, kau tahu, aku tidak menyalahkan kau, bukan begitu maksudku. Ahaha, aku hanya terlalu bingung dan gelisah memikirkan Cui Bi. Kita sudah menerima pinangan dari Kunlun Pai, bagaimana jika kelak dia tetap berkeras menolaknya? Licu menarik kedua tangannya, memandang pada suaminya dengan penuh cinta kasih. Kau selalu baik sekali. Percayalah, aku akan membujuk biji, anak Bi. Suami istri ini mengatur persiapan perayaan yang dilakukan oleh para anggota Taisan Pai. Murid Taisan Pai jumlahnya ada 30 orang lebih dan mereka ini rata-rata sudah berusia 30 tahun lebih. Malah mereka yang sudah berumah tangga dan tinggal di luar, sekarang pada datang untuk membantu. Ramai dan gembira keadaan di puncak Taisan ini. Selain mengatur hiasan-hiasan, juga pada beberapa tempat dibangun pondok-pondok darurat untuk para tamu yang diduga akan membajiri Taisan Pai. Para murid ini telah menerima pelajaran ilmu silat yang cukup tinggi juga, yaitu ilmu silat Taisan Kunhoat yang diciptakan oleh Tan Beng San dengan jalan menggabung ilmu silatnya dan ilmu silat istrinya yang mengutamakan keindahan, kecepatan dan care yang praktis untuk merobohkan lawan tanpa membunuh, sesuai dengan jiwa Beng San yang tidak suka membunuh orang. Telah dituturkan di bagian depan cerita ini bahwa Beng San dan istrinya melanjutkan usaha cia huigan, yaitu membuat jalan rahasia yang menuju ke puncak tempat tinggal mereka. Hanya mereka berdua, anak mereka, dan para murid saja yang tahu akan jalan rahasia yang amat sulit ini. Jika dilihat dari jauh, agaknya tak mungkin mendatangi puncak di mana terdapat tempat tinggal mereka atau yang menjadi pusat dari Taisan Pai, karena puncak itu dikurung jurang-jurang yang amat terjal dan tak mungkin dilalui manusia, kecuali kalau manusia itu dapat terbang seperti burung. Bahkan anak murid yang belum tamat, tidak diberitahu tentang jalan rahasia ini dan karenanya mereka tak dapat meninggalkan puncak sebelum pelajaran mereka tamat. Karena adanya jalan rahasia inilah maka musuh-musuh besar suami istri itu, diantaranya Songbun Kwei, tidak berdaya menyerbu Taisan Pai. Jalan rahasia ini setiap saat bisa dirubah-rubah sehingga andai kata ada seorang musuh yang berhasil mendapatkan rahasia pada hari itu, pada lain harinya pengetahuannya itu akan sia-sia belaka karena setelah dirubah, rahasia itu akan jauh berlainan dengan yang sudah-sudah. Untuk menjaga rahasia gunungnya, Beng San sengaja hendak mengadakan perayaan pendirian Taisan Pai itu di bawah puncak, sehingga ia tidak usah mendatangkan para tamu ke puncak dan karenanya tidak perlu pula ia membuka rahasia itu. Para anak murid Taisan Pai sudah siap siaga di bawah puncak. Sebelum hari ditetapkan tiba, kurang satu minggu anak murid sudah siap menyambut para tamu, mewakili ketua mereka. Beng San sendiri tidak mau turun dari puncak sebelum hari yang ditentukan tiba. Ia dan istrinya sedang menanti datangnya para anak murid yang bertempat tinggal jauh, juga menanti datangnya putri mereka, Tan Chua Wibi. Para tamu mulai berdatangan dan sibuklah anak murid Taisan Pai menyambut mereka. Yang mewakili Beng San mengadakan penyambutan dan menyampaikan maaf ketuanya karena sibuk sehingga baru akan muncul pada hari yang sudah ditetapkan, adalah Oei San, murid tertua, seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus berusia 40 tahun. Macam-macam sikap para tamu saat menerima penyambutan yang hanya dilakukan oleh murid tertua Taisan Pai ini. Mereka ini kesemuanya amat menghormat dan mengagumi Raja Pedang Tan Beng San, namun apakah artinya murid Taisan Pai yang baru saja berdiri ini? Ada yang menerima penyambutan dengan hormat, ada yang berterima kasih dan berdiam diri saja, Akan tetapi ada pula yang bersungut-sungut, mereka menganggap bahwa ketua Taisan Pai tidak memandang macu kepada mereka. Akan tetapi, karena sungkan kalau mendatangkan keributan, mereka menerima saja dan mendiami tempat masing-masing, yaitu bangunan-bangunan darurat yang sudah disediakan untuk mereka. Seorang di antara para tamu, Lai Teng yang berjuluk Calkan Naga, seorang guru silat dari kota Raja yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa dan berwatak kasar pongah, ketika mendapat sambutan ini segera berkata sambil berjalan ke arah pondok yang ditunjukkan baginya. Hem, hem, Taisan Pai Chiang Bun Jin, ketua, sedang sibuk dan tidak ada kesempatan menyambut kedatanganku. Membuat kakiku terasa berat saja menaiki Taisan. Semua tamu mendengar ini dan beberapa orang di antaranya lalu berseru kagum ketika melihat betapa jejak kaki guru silat tinggi besar ini tercetak di tanah dan memperlihatkan bekas sedalam 10 cm lebih pada tanah yang keras itu. Demonstrasi yang diperlihatkan Lai Teng itu menunjukkan bahwa tenaga luakannya cukup hebat, agaknya sengaja ia perlihatkan untuk mengejek bahwa seorang anak murid Taisan Pai yang tidak ada nama itu tak cukup berharga untuk menyambut seorang tamu yang berkepandaian selihai dia. Terdengar Rui I San tertawa ramah, lalu berkata, Maaf, maaf, Lai Kau Su, guru silat Lai. Suhu telah memesan agar menyampaikan maafnya dan memesan supaya Siya Wutah dapat melayani semua tamu dengan hormat. Biarlah Siya Wutah yang meringankan kalau Kau Su merasa berat kaki. Setelah berkata demikian, dengan tenang dia berjalan pula melangkah di dekat jejak kaki guru silat itu dan bekas kaki yang amblas 10 cm itu segera lenyap karena tanahnya sudah rata kembali. Semua tamu kembali berseru memuji dan guru silat Lai itu menengok, melihat apa yang dilakukan oleh Oai San. Mukanya segera menjadi merah dan ia cepat-cepat membalikan tubuh dan mengangkat tangan memberi hormat kepada Oai San. Panglima yang pandai mempunyai prajurit yang hebat pula. Sahabat, dengan kepandaian seperti yang kau miliki ini, tentu saja aku sudah merasa cukup terhormat bisa mendapat penyambutanmu. Sesudah berkata demikian, Lai Teng berjalan menuju ke pondoknya sambil tertawa tulus. Senang hati Oai San karena meskipun pengah dan kasar, kiranya guru silat si Lai itu cukup jujur dan terbuka hatinya. Di kaki puncak itu telah dibuat tanah datar yang amat luas dan di tengah dibangun teratak tinggi, setinggi 2 meter dengan bentuk persegi 4 berukuran 5 meter. Di ujung teratak yang lantainya terbuat dari papan tebal dan tiang-tiangnya di bawah dari balok besar-besar ini dipasangi meja sembah yang teratak tanpa atap inilah yang nanti akan menjadi tempat dilakukannya upacara pendirian Tai San Pai dan sengaja dibuat dalam bentuk seperti biasa orang membuat tanggung Lui Tai di mana orang akan dapat bermain silat cukup leluasa. Bukan hal aneh kalau setiap pertemuan di antara para jago-jago silat atau dalam partai-partai persilatan dibuat teratak semacam ini untuk memberi kesempatan orang bermain silat atau bertanding kepandayan silat. Banyak juga tamu yang datang, sampai tak kurang dari 50 orang yang mendapat tempat istirahat di pondok-pondok darurat di kaki puncak. Namun rombongan-rombongan besar dari partai-partai terkenal seperti dari Kunlun Pai, Butong Pai, Siaw Lim Pai dan lain-lain adalah partai-partai yang ditimpin oleh orang-orang terkenal. Mereka adalah orang-orang tahu diri dan tidak suka mendesak-desak, maka sebelum tiba hari yang ditentukan, mereka tidak mau naik ke kaki puncak, tapi berhenti di lereng-lereng dan mencari tempat peristirahatan di dalam hutan-hutan yang pemandangannya indah dan hawanya sejuk. Juga tokoh-tokoh besar perorangan belum ada yang muncul ke kaki puncak karena orang-orang seperti mereka ini pun tentu saja bersikap jual mahal dan tidak muncul sebelum ketua Taisan Pai keluar dari serangnya. Pendeknya, biarpun yang terlihat berkumpul di kaki puncak hanya ada 50 orang, namun di lereng-lereng Taisan telah datang banyak orang yang masih menyembunyikan diri di tempat peristirahatan masing-masing, di dalam hutan-hutan yang banyak terdapat di seluruh permukaan pegunungan Taisan itu. Selama menunggu datangnya hari penentuan itu, mereka yang datang ke Taisan, baik yang sudah diterima oleh murid kepala maupun yang masih berdiam menanti di lereng, setiap hari berjalan-jalan menikmati pemandangan alam yang indah bukan main. Mereka yang datang dari gunung-gunung lain lalu membandingkan pemandangan di situ dengan tamasnya alam di tempat masing-masing. Rata-rata mereka memuji akan keindahan Taisan dan diam-diam menyatakan kagum kepada Raja Pedang Tan Beng San yang pandai memilih tempat untuk dijadikan pusat perkumpulannya. Ada pula yang memuji nasib baik Raja Pedang itu karena telah menjadi mantu butek Tiamong Tia Huigan yang dahulu merajai daerah pegunungan ini. Namun, banyak pula di antara tamu yang merasa penasaran melihat bahwa tempat upacara dan pertemuan tidak diadakan di puncak, melainkan di kaki puncak. Hem, ketua Taisan Pai sungguh tidak memandang kepada kita beberapa orang di antara mereka berkata, apakah puncak tempat tinggal mereka itu terlalu bersih sehingga takut dikotori kaki kita. Ada pula yang mengomel, kabarnya jalan rahasia Taisan Pai benar-benar amat hebat dan yang paling sukar dipecahkan di antara tempat-tempat rahasia di dunia ini. Aku ingin mendapat kesempatan ini untuk melihatnya. Siapa tahu, ketua Taisan Pai begini pelit sehingga tidak mau memperlihatkan puncak. Apakah dia takut kalau kita akan mencuri barang-barang yang berharga? Macam-macam pendapat orang, pada pokoknya banyak yang merasa penasaran. Malah perasaan ini mendatangkan bermacam-macam kejadian, bahkan ada pula yang hebat akibatnya. Beberapa kelompok bahkan berusaha untuk mencari sendiri jalan rahasia itu, bermaksud untuk mendaki puncak dan mencari jalannya. Akan tetapi akibatnya, mereka ini berkeliaran di hutan-hutan, sesat tidak karuan dan selama dua hari baru dapat keluar dari hutan-hutan yang sulit dilalui, dengan tubuh lemas dan perut lapar, malah ada yang hampir mati di keroyok ular atau binatang lain. Lebih celaka lagi, ada yang pergi seorang diri, diam-diam memergunakan kepandayan menawan seorang anak murid Tai San Pai, menyeretnya ke dalam hutan dan memaksa anak murid itu untuk mengaku dan membuka rahasia jalan ke puncak. Orang ini terlalu memandang rendah anak murid Tai San Pai. Biarpun murid yang ia lawan itu tidak sanggup melawannya karena kalah tinggi tingkat kepandayannya, tetapi setiap orang murid Tai San Pai adalah orang pilihan yang memiliki kesetiaan luar biasa. Murid Tai San Pai itu tidak mau membuka rahasia pertanyaannya, biarpun ia disiksa oleh si penawannya, malah kemudian sampai tewas dan ditinggalkan mayatnya begitu saja di dalam hutan itu. Si penawan ternyata gagal mendapatkan rahasia Tai San Pai dan dengan hati kecut ia meninggalkan tawanannya yang sudah menjadi mayat, takut kalau-kalau akan ketawan rahasianya. Dengan wajah biasa dan sikap tenang orang ini kembali di antara para tamu. Ributlah para anak murid Tai San Pai ketika mereka mendapatkan seorang saudaranya tewas di dalam hutan. Namun mereka tidak memperlihatkan kegugupannya. Oei San yang mendengar tentang ini, dengan tenang menyuruh seorang murid melapor kepada suhunya serta membawa mayat saudara seperguruannya itu naik ke puncak pula untuk diperiksa oleh ketua mereka. Kejadian ini berlangsung tanpa banyak menimbulkan keributan, namun tentu saja berita ini tersiar luas di antara para tamu sehingga mereka ini diam-diam menjadi tegang karena menduga bahwa tentu akan terjadi pertandingan hebat antara Tai San Pai dengan orang-orang yang memusuhinya, di antaranya orang-orang yang telah membunuh anak murid Tai San Pai itu. Lima hari sebelum bulan pertama, yaitu hari pendirian Tai San Pai, datanglah Tan Chowibi bersama Tan Kongbu ke tempat penyambutan. Para anak buah murid Tai San Pai tentu saja menyambut kedatangan Chowibi dengan gembira. Akan tetapi Oei San memandang sumuinya, adik perempuan seperguruan, ini dengan metode liputi kemuraman, lalu menarik tangan sumuinya masuk ke dalam pondok. Sambil tertawa Chowibi memberi tanda kepada Kongbu untuk turut pula ke dalam. Ketika Oei San melihat ini, keningnya berkerut, akan tetap Chowibi berkata, Oei Suheng, dia ini bukan orang luar. Dia, hem, belum waktunya kau mengetahui hal ini. Aku dan Kongbu Koko ini tidak akan segera naik menemui ayah ibu, karena kami berdua hendak menanti datangnya tiga orang murid Hoasan Pai. Aku sendiri yang harus menyambut mereka dan setelah mereka mendapat pondokan yang baik, barulah aku akan menghadap ayah ibu. Eh, Suheng, kenapa kau kelihatan tak senang dan gelisah? Apakah yang terjadi? Walaupun Chowibi merupakan adik seperguruan, namun tentu saja Oei San menganggap gadis muda ini seperti atasannya karena gadis ini adalah putri gurunya dan dia maklum bahwa dalam hal kepandayan, ia tidak ada setengahnya sumoinya yang nakal ini. Sumoi, aku merasa agak kecewa bahwa kau sama sekali tidak muncul lebih siang untuk membantu keperluan kita. Kau tahu, baru saja kemarin terjadi hal yang mengemaskan. Lalu murid tertua ini bercerita tentang tuasnya seorang murid Tai San Pai secara aneh itu. Ternyata di antara para tamu terdapat musuh-musuh curang dari Suhu sehingga mereka itu melakukan pembunuhan sebelum Suhu sendiri turun dari puncak. Bukankah ini amat mengemaskan berkata Oei San sambil membanting-banting kaki? Tai San Pai belum diresmikan pendiriannya saja sudah harus menelan penghinaan ini. Hem, ingin sekali aku mengetahui siapa yang melakukan perbuatan ini dan ingin aku berhadapan dengan dia. Tentu saja Cui Bi juga marah mendengar ini. Benar-benar jahat dan curang sekali. Kalau memang mau mencari perkara dengan kita, kenapa tidak terang-terangan saja? Hem, coba dia berani memperkenalkan diri, tak akan mau sudah aku kalau belum ku penggal batang leharnya. Suheng, sambil menanti datangnya teman-teman dari Hoa San Pai, aku akan memasang mata. Kurasa, orang yang membunuh itu tentu telah menculik saudara kita itu untuk dipaksa memberi tahu tentang rahasia jalan ke puncak. Apakah di tubuh Suheng itu terdapat tanda luka-luka berat? Oei San memandang kagum. Memang harus ia akui bahwa sumoynya ini biarpun masih muda, akan tetapi memiliki kecerdikan luar biasa. Kau benar, sumoy? Memang begitulah agaknya, akan tetapi derita yang dialami oleh Sute itu hebat, seperti ditusuk benda panas, tentu sebelum meninggal dia menderita sekali. Cui bi lalu minta disediakan sebuah pondok yang letaknya agak jauh dan tersembunyi karena dia hendak melakukan pengintaian selama menanti kedatangan Kun Hang dan Li Eng. Juga ia mengharapkan kedatangan Hui Chu yang sampai sekarang belum ia ketahui bagaimana nasibnya itu. Sebentar saja kedukaan akan kematian seorang Suhengnya telah tak berbekas pula. Di dalam pondok ia menggoda kakak tirinya. Buko, hatimu tentu berdebar-debar, bukan? Apa maksudmu? Mengapa kita harus menanti di sini? Bukankah lebih baik terus saja ke puncak menemui? Ayah kaku juga pemuda ini menyebut tayah yang selamanya belum pernah ia lihat itu. Hish, benarkah kau begitu terburu-buru? Ataukah kau diam-diam ingin segera melihat kedatangan, dia? Di moi, kau selalu menggodaku tentang nona Kui Li Eng itu. HMM, tahukah kau apa yang akan terjadi apabila aku dan dia bertemu? Kami berdua sudah saling menantang, kalau sekali lagi bertemu akan mengadu pedang. Akan tetapi Cui Bi tidak heran malah tertawa manis. Tentu saja, maksud dia itu hendak menjatuhkan hatimu, bukan pedangmu. Padahal, tanpa usaha itu pun kau sudah jatuh. Bukan begitu, Kong Bu benar-benar merasa bahwa tak berdaya menghadapi adik tirinya yang nakal ini. Sudahlah, sudahlah, moi-moi. Siapa tidak tahu bahwa kaulah yang rindu kepada kutu buku itu. Seketika wajah Cui Bi berubah, matanya membelalak. Seakan-akan hal ini merupakan hal yang baru baginya, atau sesuatu yang baru saja teringat olehnya. Hatinya berdebar keras, membuat wajahnya seketika menjadi merah sekali. Ia seorang gadis yang jujur, tak suka berpura-pura, apalagi terhadap kakak tirinya yang baginya sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri itu. Ia menunduk, termenung, tak dapat berkata-kata lagi, seakan-akan lupa bahwa kakak tirinya berada di situ. Melihat adiknya tiba-tiba menunduk dan termenung itu, Kongbu khawatir kalau ia membuat adiknya tidak senang. Ia menyentuh pundaknya dan berkata, kau kenapa? Aku hanya main-main, jangan marah. Kau tukang menggoda orang, tapi jika digoda sedikit saja, lalu ngambek. Akan tetapi ketika adiknya itu mengangkat muka memandangnya, hati Kongbu tertegun. Adiknya ini tidak ngambek, tidak pula marah, tetapi kelihatan terharu dan bingung. Buko, apakah kau pikir betul-betul aku rindu kepadanya? Loh, mengapa urusan begitu kau bertanya kepadaku? Habis, kau sendiri bagaimana? Aku, aku tidak tahu. Buko, aku tak tahu. Hanya terus terang saja, aku memang ingin sekali melihatnya. Lucunya ia mengira aku seorang laki-laki. Ah, Buko, aku meragu. Apa yang harus kulakukan? Kongbu terharu. Adik tirinya ini benar-benar seorang yang berhati polos, dan terhadap dia tidak mau menyimpan rahasia apa-apa, begitu jujur dan menaruh kepercayaan yang besar sekali. Hal ini membuatnya terharu dan makin mendalam rasa sayangnya kepada adik tiri ini. Aku harus membelanya, harus melindunginya. Aku ingin melihat dia berbahagia, adikku sayang ini, pikirnya. Buko, kau lihat orang syikwa itu orang yang bagaimana? Tanya pula cuwi B dengan mendadak. Hmm, mana aku tahu. Hanya sebentar aku bertemu dengan dia. Dia memang orang aneh, semudah itu kata-katanya mengandung filsafat-filsafat tinggi. Kau, kau yang sudah cukup lama melakukan perjalanan bersama dia tentu lebih mengenal sifat-sifatnya. Tetapi dia itu, kutub buku yang lemah, seperti yang kau katakan sendiri. Apakah sifat ini sesuai dengan kau, seorang gadis yang memiliki kepandaian tinggi dan jiwa gagah perkasa? Cui B menggeleng kepalanya berkali-kali. Entahlah, entahlah, dia aneh, koko. Ah, aku bingung. Kedatangan dua orang itu tidak menarik perhatian para tamu. Siapa memperhatikan dua orang muda yang bersahaja itu? Hanya dua orang pemuda yang ganteng, tidak ada apapun yang aneh. Tentu saja tidak ada di antara mereka yang tahu bahwa seorang di antara dua pemuda itu adalah puteri dari ketua Taisan Pai dan tidak ada yang tahu pula bahwa pemuda yang seorang lagi adalah cucu yang tergemeleng dari kakek Songbun KWI. Alangkah girangnya hati Cui B, dan diam-diam juga hati Kongbu, ketika pada keesokan harinya tiba tiga orang muda yang bukan lain adalah Kun Hong, Lieng, dan Huicu di kaki puncak itu. Lebih besar lagi kegirangan Cui B karena melihat bahwa Huicu juga sudah berada dengan pemuda itu dalam keadaan selamat. Berlari-larian dia menyambut kedatangan tiga orang itu, diikuti oleh Kongbu yang agak meragu berjalan di belakangnya. Adik Cui B Kun Hong berseru dan tanpa ragu-ragu lagi dia memegang kedua tangan sahabat ini. Alangkah girangku melihat kau di sini. Ahaha, adik yang nakal, kenapa tempoh hari kau pergi begitu saja tanpa pamit? Aku, aku hendak memperkenalkan kau dengan keponakan-keponakanku. Ini di Alang yang seringkali ku ceritakan kepadamu, dan ini Huicu. Anak-anak, inilah pemuda aneh murid Taisan Pai yang seringkali ku ceritakan kepada kalian. Dia hebat. Diam-diam Cui B yang mukanya menjadi merah sekali itu bertukar pandang dengan Kongbu yang juga sudah sampai di situ. Eh, kau juga di sini? Bersama-sama di Laut Tekun Hang menegur kaget dan heran melihat Kongbu berada pula di situ dengan sahabatnya itu. Akan tetapi yang ditegur hanya mengerling kepada Lieng yang sebaliknya memandang kepadanya dengan mat marah. Panas rasa dada Lieng. Tentu saja panas melihat pemuda yang dibencinya itu berada bersama Cui B. Hem, dia tidak sebodoh pamannya. Akan tetapi terpaksa ia menahan panas hatinya itu karena Cui B sudah merangkapkan kedua tangan dan memberi hormat kepadanya serta kepada Huicu. Syukur kalian sudah datang Cui B berseru gembira. Aku sudah menyediakan sebuah pondok yang besar untuk kalian. Mari, marilah silakan ke pondok untuk beristirahat sambil bercakap-cakap. Hang, kau kita masih banyak waktu, masih empat hari lagi dari hari yang ditentukan. Kalian bisa beristirahat sambil menikmati keindahan tempat kami. Cui B kemudian menggandeng tangan Kun Hang ke pondok besar yang agak menyendiri letaknya, berdekatan dengan pondok Cui B sendiri. Memang untuk sahabat-sahabatnya dari Hoasan Pai dia sengaja memilih dua pondok berjajar yang agak terpisah jauh dari pondok-pondok para tamu itu. Pada saat melihat bahwa pondok itu tidak mempunyai kamar-kamar terpisah. Kun Hang menjadi agak bingung. Ah, mengapa pondok ini tanpa kamar? Habis, bagaimana kita bisa bermalam di sini? Ia memandang kepada dua orang keponakannya. Li Eng tertawa, lalu berkata, mengapa bingung? Aku dan Enci Hui Chu tentu saja tidur sepondok dengan dia. Hayo, saudara Cui B, kita mengobrol di pondok yang satunya. Tanpa ragu-ragu lagi Li Eng menggandeng tangan Cui B, ditariknya memasuki pondok kedua diikuti oleh Hui Chu yang tersenyum-senyum. Kun Hang melongot, kemudian membentak, Eng Ji, apakah gila tanda seru? Akan tetapi alangkah ranya ketika dia melihat Cui B tidak menjadi marah atau malu, malah tertawa-tawa sambil merangkul Li Eng, juga Hui Chu lalu mendekat dan merangkul sehingga tiga orang itu, Cui B di tengah-tengah, dirangkul oleh dua gadis keponakannya, memasuki pondok sambil tertawa-tawa. Gila! Mereka gila semua, ataukah aku yang gila Kun Hang berkata seorang diri dengan matel, tetap terbelalak. Diam-diam Kong Bu memperhatikan pemuda Hoa San Pai itu dan ia menjadi gelih hatinya. Pemuda Hoa San Pai ini benar-benar tidak berpura-pura dan memang tak pernah mengira bahwa Cui B adalah seorang wanita. Ia tidak terlalu menyalahkannya karena dia sendiri juga tadinya tertipu oleh adik tirinya yang nakal itu. Agaknya dua orang gadis Hoa San Pai itu, oleh karena sama-sama wanita, begitu bertemu sudah dapat mengenal keadaan sesungguhnya dari Cui B. Saudara Kua Kun Hang, bukan mereka yang gila, juga kau tidak gila, hanya kau itu telah tertipu. Adik Cui B bukanlah seorang pria, melainkan seorang gadis, puteri tunggal ketua Tai San Pai. Oh, Kun Hang makin melongot, kemudian mukanya tiba-tiba berubah merah sekali. Dia teringat betapa tadi dalam pertemuan itu dia begitu girang dan memegang kedua tangan pemuda itu begitu mesra. Kalau ia tahu ia seorang gadis. Kalau tahu mau apa, ia pernah ditempeleng, pernah dihina dimaki. Tapi, mengapa gadis itu mau melakukan perjalanan bersama dia? Mau membelanya? Ah, apa artinya semua ini? Kong Bu tertawa dan menepuk-nepuk Kun Hang. Tidak usah heran, aku sendiri pun pernah tertipu olehnya. Sudahlah, kau kelihatan lelah sekali, sekarang kau mengasolah. Malam ini aku mempunyai tugas penting, tak usah kau menunggu aku. Nanti akan ada anak murid Tai San Pai yang mengantarkan hidangan untukmu. Sebelum Kun Hang sempat bicara, pemuda itu telah pergi meninggalkannya, keluar dari pondok. Kun Hang tidak berani mencegah karena ia belum mengenal betul pemuda cucu Song Bun Kwei itu. Otaknya diputar. Banyak hal menimbulkan keheranan dan kebingungannya. Banyak hal hendak dia tanyakan kepada pemuda itu, namun pemuda itu telah meninggalkannya dan betul-betul ia merasa lelah setelah melakukan perjalanan jauh itu. Benar saja, menjelang malam, seorang anak murid Tai San Pai yang gagah dengan sikap hormat sekali mengantarkan hidangan sederhana. Anak murid ini pendiam sekali dan penuh hormat sehingga Kun Hang merasa tidak enak bahwa sebagai seorang tamu ia banyak bertanya-tanya, apalagi mengenai diri putri ketua Tai San Pai. Ia makan seorang diri, lalu merebahkan diri di atas pembaringan kayu yang berada di dalam pondok. Mengapa Huicu atau Lieng tidak muncul? Apakah mereka juga lelah? Ahaha, aku harus mencari mereka. Tidak enak sekali rasa hatinya. Kalau ia teringat akan pengalamannya dengan Cui Bi yang selama ini disangkanya seorang pria itu, ia merasa amat malu. Bagaimana ia akan berani berhadapan dengan paman Tan Beng San? Kemana ia harus menaruh mukanya kalau nanti bertemu dengan Cui Bi? Malam itu terang bulan, akan tetapi banyak awan hitam di angkasa raya yang sebentar-sebentar menutupi bulan. Gun Kong keluar dari pondoknya. Memang pondok ini agak jauh dari pondok-pondok lain yang penuh tamu. Pondok-pondok lain itu tidak kelihatan dalam kegelapan malam, hanya sinar api penerangan yang berkelap gelip nampak dari jauh. Siapa tahu kalau-kalau dua orang keponakannya itu lagi berada di luar pondok mereka, pikirnya. Dia berjalan hati-hati menghampiri pondok yang hanya terpisah beberapa puluh meter itu dari pondoknya. Sunyi sekali di pondok itu, malah api penerangannya juga telah padam. Agaknya tiga orang itu sudah tidur. Hati-hati sekali Kun Hang menghampiri. Ketika bulan menyinarkan cahayanya menembus sawan tipis, hatinya Girang melihat bayangan seorang gadis duduk di belakang pondok, di atas sebuah batu besar. Tak salah lagi, itulah Huicu, seorang diri melamun. Huicu duduk membelakanginya dan dengan hati-hati tapi cepat Kun Hang menghampirinya. S-S-T-T-T, Huicu, kau belum tidur bisiknya menghampiri. Huicu diam saja, seakan-akan tidak mendengarnya. Cuji, anak Cu, celaka sekali, Kun Hang kini mendekat dan berdiri di belakang gadis itu. Kita harus lekas-lekas pergi meninggalkan tempat ini. Ah, celaka, tak mungkin aku dapat menghadap paman Tan Beng San setelah semua kejadian ini. Tak mungkin dapat aku berhadapan dengan dia. Ahaha, siapa tahu, kiranya ia seorang gadis. Terdengar Huicu tertawa perlahan, ditahan-tahan, tubuhnya bergerak sedikit akan tetapi mukanya tidak kelihatan jelas karena bulan tertutup awan hitam. Huicu, kau malah mencertawakan aku? Kau tidak tahu, betapa memalukan dan tak patut kelakuanku terhadap dia. Aku maki dia pemuda pesolek. Aku mengatakan dia banci, aku marah dan dia agaknya benci kepadaku. Lalu dia menampar petiku, memaki aku pemuda sombong. Ahaha, kau tidak tahu. Huicu, aku tidak ada muka untuk bertemu dengannya. Lekas kau beritahukan Li Eng, bangunkan perlahan-lahan dan kita pergi meninggalkan tempat ini. Kalau kau dan Li Eng tidak mau, terpaksa aku sendiri akan pergi. Aku tidak berani bertemu dengan dia dan orang tuanya. Huicu sudah turun dari batu dan berdiri di depannya. Melihat keponakannya ini diam saja, Kun Hang memegang kedua tangannya diguncang-guncang dan ia berkata penuh permintaan. Huicu, jangan anggap hal ini sebagai main-main. Aku benar-benar malu, kenapa kau acuh tak acuh? Lekas masuk ke pondok dan beritahu Li Eng, malam ini juga aku akan pergi. Perlahan-lahan awan hitam tertiup angin meninggalkan bulan sehingga perlahan-lahan sinar bulan menerangi tempat itu. Huicu, mengapa kau diam saja? Mengapa, ayuh, kau ini siapa? Ah, Kun Hang terbelalak dan mulutnya ternganga memandang wajah gadis yang disangkanya Huicu itu. Wajah yang seperti bulan purnama itu sendiri, gilang-gemilang dengan sepasang metelbening bersinar-sinar. Hidungnya kecil mancung, di atas sepasang bibir yang setengah tersenyum mengejek, yang manis luar biasa, yang pernah membuat dia kehilangan rasa bencinya, wajah seorang gadis cantik jelita melebih bida dari kahyangan, wajah. Cumuibi. Aduh, celaka, aduh, aku tolol, ah, Kun Hang gagap gugup akan tetapi lupa bahwa sejak tadi ia masih memegangi kedua tangan gadis itu. Hang ko, suara merdu yang sudah hamat dikenalnya, terlalu dikenalnya, suara yang dahulu pun ketika gadis ini dikiranya pria, sering mendatangkan rasa nikmat dan nyaman di hatinya. Hang ko, kenalkah kau padaku? Hem, eh, haha, tentu saja, kau, eh, haha, kau bila ote, adik laki-laki bi. Cumuibi tertawa, suara ketawanya perlahan, ditahan-tahan menyatakan bahwa ia merasa geli sekali. Bila ote ia mengulang, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri tertimpa cahaya bulan keemasan. Bibirnya tersenyum lebar sehingga nampak gigi putih berkilau sebentar. Eh, oh, bagaimana aku ini? Kau, nonatan, kemudian pun Hang yang hendak mengangkat tangan memberi hormat baru sadar bahwa sejak tadi dia memegangi kedua tangan orang. Maaf, maaf sebanyak-banyaknya, ia cepat melepaskan pegangannya dan menjurah sambil membungkuk-bungkuk. Maafkan aku, nona. Hang ko, apa-apaan kau ini? Mendadak sontak menyebut nona-nonaan segala? Kalau begitu lebih baikkah seterusnya menyebut aku laote, adik laki-laki, saja suara cuwi bi terdengar merajuk dan manja. Juga sikap ini amat dikenal oleh kun Hang dan suara inilah yang dahulu membuat ia memaki cuwi bi sebagai anak manja, anak persolek. Maaf, habis, bagaimana? Kau lebih tua daripada aku. Kalau aku laki-laki, kau memanggil laote, kalau perempuan, masa kau tidak tahu harus memanggil apa? Kau menyebut ayahku paman, bukankah aku ini adik perempuanmu, adik misanmu? Oh haha, ya, ya, baiklah si Omoy, adik perempuan cilik. Hei, aku sudah berusia 17 kau masih menyebut si Omoy. Apakah kau anggap aku ini masih bercah? Di Moimoy, Kun Hang membetulkan kesalahannya. Cuwi bi nampak puas, lalu tiba-tiba ia menyambar tangan Kun Hang, dipegangnya seperti tadi Kun Hang memegang tangannya, seperti dahulu sebagai cuwi bi pria ia memegang tangan sahabatnya. Hang ke, marahkah kau kepadaku? Aku sudah menipumu. Tidak, tidak, kenapa mesti marah? Aku yang tolong. Tidak senangkah hatimu mendapat kenyataan bahwa sahabat baikmu itu ternyata adalah seorang wanita? Tentu, senang, senang sekali. Alah, aku, bingung Kun Hang teringat akan semua ucapannya tadi. Kau, apa? Kau datang ini hendak ke manakah? Hendak mencari Enci Hoi Cu? Atau Lieng Cu Wee Bi melihat kebingungan pemuda itu sengaja menggoda? Tidak. Aku, aku tadi hendak, eh, ha, ha, mencari tempat buang air. Mendengar jawaban yang tidak tersangka-sangka ini, Cu Wee Bi menahan gelaktawanya, membuat Kun Hang makin bingung. Aih, perutmu sakit, Hang Ko. Di sana itu, di belakang kelompok pohon keit itu, ada sebatang anak sungai, di sana kau bisa buang air. Hendak kesanakah? Ah, ha, ha, tidak, maksudku, eh, ha, ha, tidak jadi sakit aku. Aduh, Bi Moi, kenapa menggodaku? Bukankah kau sudah mendengar semua tadi? Aku malu, lebih-lebih sekarang aku malu sekali, Moi Moi. Cu Wee Bi mempererat kelenggaman tangannya. Hang Ko, kenapa malu? Seharusnya akulah yang malu kepadamu, karena aku yang banyak berbuat tak baik terhadapmu. Tidak, tidak. Akulah yang bodoh, yang buta, bagaimana aku berani kurang ajar terhadap Putri Paman Tan Beng San. Aku sudah pernah menampar pipimu. Hang Ko, kau sudah berjanji takkan melaporkan hal itu kepada ayahku, tapi aku masih merasa salah kepadamu. Kau boleh menampar aku sekarang sebagai pembalasan. Wah, mana bisa? Malah aku akan girang kalau kau mau mengulang tamparanmu itu, untuk semua ucapanku yang kurang patut. Cu Wee Bi melepaskan pegangannya, berkata lembut, Hang Ko duduklah. Kun Hang dengan kikuk duduk di atas batu, gadis itu duduk di depannya. Mereka saling pandang di antara cahaya bulan yang kadang-kadang terang-kadang gelap. Kun Hang merasa seakan-akan kerongkongannya tersumbat, hatinya berdebar tidak karuan dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kikuk sekali rasanya sesudah berhadapan dengan sahabat baiknya yang ternyata seorang gadis itu. Hang Ko, sore tadi kau menyatakan amat girang bertemu denganku. Apakah sekarang kau juga masih merasa girang? Aku girang sekali. Hang Ko, kau, sukakah kau kepadaku? Bukan main gadis ini, pikir Kun Hang. Gadis yang jujur dan terbuka hatinya. Pertanyaan itu seperti todongan pedang tajam di depan ulu hatinya.